Kita ingin informasi berikutnya pemirsa warga kelurahan Banta-Banta yang dihubungkan dengan keberadaan bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil kakeknya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, proses evakuasi ini berlangsung dramatis. Lantaran warga berjepaku menggunakan alat saada aja untuk membuka pintu mobil. Dengan menggunakan alat manual berupa linggis, warga berupaya menarik pintu mobil untuk mengevakuasi seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil kakeknya di Jalan Wijaya Kusuma, Kejabatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya warga melihat korban sedang gelisah dan mencak-mencak di dalam mobil seorang diri dengan kondisi pintu mobil terkunci. Warga pun teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil yang saat itu sedang mengurus berkas di tempat fotokopi. Namun karena kondisi pintu mobil terkunci manual oleh sang bocah, warga memilih untuk membuka secara manual. Setelah kurang lebih 20 menit, pintu berhasil terbuka dan sang bocah berhasil diselamatkan. Warga dan pengguna kendaraan pun dihimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuyus Fin melaporkan.